Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis, meminta Anies Baswedan mundur sebagai gubernur JK Jakarta jika menyerah dalam menangani COVID-19. Alasannya karena Anies Baswedan meminta pemerintah pusat mengambil alih penanganan COVID-19 di Jabodetabek. Sebagai seorang pimpinan yang dipilih langsung oleh masyarakat, ia pun menyebut upaya penanganan COVID-19 yang dilakukan Pemprov DKI seharusnya didukung oleh masyarakat. Namun kenyataannya banyak warga Jakarta yang ternyata melangker protokol kesehatan dan belum disiplin dalam menerapkannya. Diberitakan sebelumnya, wakil gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan gubernur Anies Baswedan tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penanganan COVID-19. Ia menyebut Anies Baswedan meminta Presiden Jokowi Dodo turut campur tangan meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan di wilayah daerah penyangga ibu kota. Politisi Gerindra ini berharap campur tangan pemerintah pusat tak hanya dalam bentuk kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat saja. Pasalnya, banyak warga Bode Tabek yang akhirnya memilih dirawat di Jakarta lantaran kurang memadainya Vaskes di tempat tinggalnya. Bila kualitas fasilitas kesehatan di daerah penyangga ibu kota bisa ditingkatkan, Ahmad Riza Patria yakin krisis tempat tidur yang dialami di Jakarta otomatis bisa teratasi. Terima kasih telah menonton!